selanjutnya kita pernah membuat database menggunakan Microsoft Access mulai dari proses pembuatannya, kemudian manipulasi database-nya kemudian kita juga sudah membuat relasi database-nya sampai dengan kita membuat report baik menggunakan form atau menggunakan query-nya langsung tanpa form untuk sesi kali ini kita akan menerapkan MySQL sebagai salah satu database management system selain Microsoft Access untuk membangun suatu database untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana instalasi database server-nya yaitu kita akan menggunakan aplikasi SAM kemudian kita akan membuat database atau yang disebut dengan data definisi limit nah ini salah ya search-nya yang kedua ini data definisi limit definition limit DDL nah baru yang ketiga ini kita akan membuat data manipulasi limit oke ini saya ubah saja ini bukan oke seperti ini ya jadi sebagai pengantar kalau data definisi limit ini adalah proses yang kita lakukan kemudian ketika pertama membuat database atau treat database kemudian yang kedua adalah kita mendefinisikan atau membuat tabel beserta dengan struktur datanya nah proses pembuatan database kemudian tabel beserta dengan struktur datanya kemudian kita update nama tabel kemudian update nama attribute dan kolomnya semuanya itu disebut dengan proses data definisi limit jadi deklarasi kita mendefinisikan nah sama seperti kemarin ketika Anda belajar akses ketika kita membuat create mengklik tulisan create database berarti itu sudah kita melakukan proses data definisi limit ketika Anda membuat tabel beserta dengan kolom-kolom dengan tipe datanya itu juga termasuk data definisi limit di DDL pokoknya proses pembuatannya ya proses pembuatan tempatnya rumahnya baik itu database-nya kemudian tabelnya struktur datanya kemudian kita update struktur datanya nah semua itu termasuk proses data definisi limit sedangkan yang data manipulasi limit adalah kita mengisikan isinya setelah Anda membuat database-nya setelah Anda membuat tabelnya maka tinggal kita mengisikan datanya ya nah disini terjadi proses insert kemarin waktu kita membuat menggunakan form diakses ada tombol kita membuat tombol add record tambah data kemudian kita membuat tombol simpan data delete data update data nah semua proses itu disebut dengan data manipulasi limit kita memanipulasi kita bisa mengisikan datanya nah misalkan kita mengisikan data pasien kemudian kita menghapus record pasien mengupdate datanya misalnya ada yang salah datanya nah itu merupakan proses manipulasi limit jadi harus Anda pahami perbedaannya ya kalau yang DDL ini proses pembuatan database dan tabelnya beserta struktur datanya sedangkan DML ini proses pengisian datanya ya insert data kemudian update data sama delete data ya jadi biasanya tiga ini insert update delete jadi apanya yang apanya yang di insert update sama delete datanya kontennya nah ibaratnya kalau kita membangun rumah ya di dunia nyata kita membangun rumah kemudian menentukan kamar kemudian sampai rumah itu jadi kita bangunkan tempatnya itu ya itu proses DDL sedangkan ketika kita proses mengisikan dengan kasur dengan lemari kita taruh di tempat masing-masing nah itu merupakan manipulasi limitnya kita mengisikan datanya kita mengisikan rumah kita dengan barang-barang yang kita butuhkan nah proses pengisian dengan barang-barang yang kita butuhkan itu disebut dengan data manipulasi limit sedangkan proses pembuatan rumahnya kamar-kamarnya sampai dengan bangunan intinya jadi itu namanya DDL artinya Anda tidak bisa melakukan proses DML jika proses DDL ini belum dilakukan kita tidak akan pernah bisa mengisikan data dalam suatu tabel database jika database-nya tidak ada tabelnya tidak ada itu tidak bisa baik ya saya rasa ini sudah jelas pengantarnya sekarang kita langsung saja ini ya kita langsung saja buka disini silahkan kita ketikkan disini download champ ya download champ oke saya sarankan Anda menggunakan yang versi terbaru disini ada yang apache friends dot org oke kita nah disini nanti bisa Anda tentukan ya jadi nanti kalau misalnya komputer Anda mempilih 4 bit berarti nanti cari yang 64 bit oke bagaimana cara mengetahui komputer 64 bit atau 32 bit nah ini ya jadi ketikkan tanya start air kemudian disini dx dan dx diak oke kita tunggu dulu sebentar nah Anda bisa cek nanti versi sistem operasi yang Anda punya dia nanti bisa download sesuai dengan ini ya tipe sistem operasinya oke kalau saya ini 64 bit berarti nanti saya bisa download yang versi terbaru nah ini tadi kalau Anda ketikkan yang start air tadi ketikkan di xd ya akan muncul nah disini di operating system Anda lihat windows 10 enterprise 64 bit ini ya berarti Windows saya ini 64 bit RAM saya ini 4 giga kemudian intelnya core i5 Anda bisa ngecek nanti spesifikasi laptop yang Anda punya nah karena ini 64 bit berarti saya bisa download yang 64 bit oke saya download dulu misalkan saya download yang ini aja oke kita download oke ya misalnya saya simpan di 22 oke saya buat aja folder misalnya buat folder oke saya simpan disini ya oke kita tunggu sampai selesai silahkan Anda bisa ini kalau misalnya yang 32 bit coba dundur 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 sum 32 bit oke nanti ini silahkan Anda bisa check ya ini ada yang 32 bit oke nanti Anda bisa kondisikan ya kalau disini kayaknya coba ada yang all version disini kita yang 31 bit sum release ini ini ada 32 bit ini ya nanti Anda diarahkan ke download ke sini atau bisa juga lewat sini nah ini 32 bit bisa juga ini ada sumper Windows 32 bit ini bisa di download nanti ya oke karena saya sudah download yang ini sekarang langkah berikutnya adalah kita akan melakukan instalasi oke silahkan ini cara installnya gampang sekali oke ini kita tinggal double klik saja aplikasinya oke kalau muncul ini yes oke ya kita tunggu dulu sebentar ini masih jalan oke sambil kita lihat ini Anda bisa duduk nanti yang 32 bit ya oke sebentar ini masih jalan oke nah ini saja baru muncul ya oke kita tunggu sebentar kalau muncul seperti ini warning seperti ini tinggal oke saja nah kemudian next kemudian ini Anda next nah ini pastikan di sync tidak ada sumnya ya tidak ada sumnya ya pastikan di sini di local c ini pastikan di sini tidak ada sumnya di sini kalau ada folder sum di sini Anda hapus dulu ya saya kan di sini tidak ada ini nah bagi Anda yang sudah pernah menginstall berarti ada sumnya di sini oke jadi pastikan di sini tidak ada kalau kalau ada kalau ada karena Anda pernah uninstall dan sebagainya silahkan dihapus dulu pastikan tidak ada ya oke sudah next kemudian inggris ini dihilangkan centangannya next next nah sekarang kita tunggu sampai selesai nah di sini butuh waktu ya untuk ini sambil menunggu ini selesai di install silakan Anda bisa mencari modul tambahan ya tinggal ketikkan saja di sini modul sistem masjidaka Yunus ini saya pernah buat ini ya tapi ini nanti enggak dari awal kalau Anda ini sekedar untuk nambah-nambah referensi saja ya disini saya bisa ini banyak sekali ini ini saya pernah upload di sini oke kalau ini dari dasar sekali ya ini dari dasar banget silakan kalau Anda mau pelajari tinggal download ya tinggal download tinggal download ini pernah saya buatkan kalau mau di-read saja tanpa di-read silakan di-read ya oke ini sambil nunggu oke nanti di sini kalau Anda read ini saya waktu saya masih ngajar di tempat yang lama oke nanti silakan ini oke oke jadi ini beberapa tab presi yang telah saya buat ini oke nah nanti di sini untuk yang mata kuliah kita karena cuma 3 kali pertemuan yang akan kita bahas adalah yang pertemuan pertama ini kita akan cuma instalasi sampai dengan dasar-dasar DNN nah kemudian nanti pertemuan yang pekan depan kita akan membuat relasi ya kita akan membuat relasi database yang ini nah kalau yang sekarang ini kita akan membuat yang ini ya ini kita akan membuat yang ini jadi DDL sampai dengan DML cuma tidak menggunakan konsol kita langsung menggunakan GUI nya nah pekan depan kita akan membuat relasi database nah kemudian yang terakhir kita akan membuat view ya jadi view ini sama dengan report kalau di access kita membuat report kalau di match.kl namanya view ini kemudian ini yang nanti mati terakhir kita adalah view pekan depan kita akan membahas relasi database kemudian yang sekarang kita akan membuat DDL ya DDL sampai dengan ini tapi menggunakan GUI kalau ini menggunakan konsol Anda bisa lihat ini nah ini konsol coba kan disini sudah ada ini kita pacaran install sumnya ya disini tidak ada langsung nah ini ini ada yang DDL nah jadi DDL ini kelompok perintah yang berfungsi untuk mendekatikan ati porti bebas data tabel ya jadi nah ini ada kata create kita membuat database kalau ini menggunakan konsol kalau ini kita tidak menggunakan ini ya kalau ini misalkan status master dari awal membahas mysql baru cocok oke silakan nanti Anda bisa download atau bisa create ya jadi nanti untuk mengetahui perbedaan lebih lanjut DDL sama DML silakan bisa baca modul ini oke yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi kalau DDL itu proses pembuatan data bersama tabelnya bersama struktur datanya sedangkan DML proses pengisian datanya baik insert delete maupun update oke kita lihat dulu sudah sampai mana ini masih lumayan oke kita tunggu dulu silakan sambil di install ya jadi Anda bisa cek dulu spesifikasi komputernya kemudian kalau yang 64 bit langsung saja download yang sum yang 64 bit tadi ini yang sum ini yang versi Windows ya jadi kalau yang versi Linux ada lagi namanya LAM oke silakan ini memang agak berat yang versi terbaru kita tunggu dulu ya silakan diselesaikan instalasinya baik sambil nunggu ini saya jelaskan nanti nanti di akhir praktikum di akhir kuliah ini disini sudah ada tugas ya oke nanti tugas Anda adalah dari kasus kelompok yang kemarin Anda telah tentukan dengan kelompoknya Anda kerjakan secara mandiri membuat database-nya menggunakan meskl ya tentunya nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membuatnya kemudian Anda coba sendiri menggunakan kasusnya masing-masing kemudian nanti jangan lupa setiap langkah yang Anda lakukan itu di screenshot dari proses pembuatan database-nya kemudian membuat tabel mendefinisikan struktur-strukturnya ya itu Anda semuanya di screenshot kemudian nanti ketika membuat dml-nya mengisikan datanya dan sebagainya juga itu di screenshot kemudian taruh di word di pdf-kan kemudian kasih nama sama name golongan kemudian dikumpulkan penambat hamin 1 sebelum perkuliahan depan ya di melalui LMM oke seperti ini tugasnya saya tunggu dulu sebentar oke ketika Anda melakukan instalasi SAM biasanya yang bermasalah itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi jadi misalkan begini nih sebelum Anda melakukan instalasi pastikan nanti di drive C atau di drive mana yang Anda ingin tepat menginstallnya jangan ada folder namanya SAM nanti dia akan terbaca ya misalnya ini sebelum saya misalnya SAM sudah ada SAM duluan disini berarti Anda harus hapus dulu ini ya oke baru nanti dia bisa jalan oke kita lihat dulu kita tunggu dulu ya kita tunggu dulu sampai selesai instalasi ini lumayan lama karena memang karena memang ini ya yang versi terbaru ini memang agak berat tergantung juga kecepatan atau spesifikasi komputer masing-masing ya oke kelebihan dari SAM ini nanti sudah tersedia web server sama database servernya jadi ini sangat cocok nanti ketika Anda akan melakukan atau membuat program berbasis web atau yang berbasis client server ini sangat cocok dulu sebelum melahir SAM ini kita kelemah membuat program atau membuat database server itu atau yang membuat program berbasis web berarti harus nginstall sendiri-sendiri apacanya kita install sendiri kemudian mesklnya juga kita install sendiri nah sekarang kalau SAM ini ini sudah paket komplit ya malah file ziland juga ada di sini kalau nanti kita mau upload ya upload file oke ini lumayan lama sambil nunggu ini mungkin bisa saya kita cek dulu ini ya karena ini pengenal skl kita lihat dulu yang ddl ddl jadi kalau mysql jadi mysql ini salah satu perangkat kunak di bms database management system jadi selain oracle kemudian microsoft skl server kemudian ada access jadi mysql ini juga termasuk salah satu software untuk membuat database ya manajemen database oke nanti fungsi sama seperti microsoft access kita bisa membuat relasi kemudian membuat laporan dan sebagainya nah kemudian terlihat yang ddl jadi ddl ini sekali lagi ya jadi merupakan kelompok perintah kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atau membuat atribut atribut di dalam basis data ya jadi dari database nya kemudian tabelnya kemudian atribut atributnya termasuk batasan batasannya kan kalau kita membuat tabel itu kan ada nama kolom kemudian panjang datanya tipe datanya kan gitu nah itu termasuk kelompok perintah data definition link width jadi ingat kita punya adalah definition definisi membuat ya contoh perintahnya adalah ini ada create database kemarin kan kalau anda membuka access ada kan create tombol create nya nah bedanya kalau kita membuat menggunakan yang berbasis GUI seperti access atau php admin kita gak perlu mengetikkan kata create tinggal kita klik-klik saja tapi kalau anda menggunakan console lewat common prompt berarti harus kita mengetikkan manual nah ini contohnya create database nah ya jadi ini kita harus menggunakan perintah ini namanya perintah skm struktur query link width kemudian nah nanti di di DDL juga juga ada perintah untuk menghapus database itu masuk DDL kalau kita bisa membuat database berarti perintah untuk menghapus database juga ada di DDL ya pitanya adalah drop drop database ini untuk menghapus ini kita bisa lihat di mysql nya ya nah kemudian ini proses definisi table jadi kita bisa membuat database bisa membuat tabel kalau tabel cryptable nah ini proses kita mendefinisikan tabel dengan atributnya lihat misalkan ada tabel barang atributnya kode barang tipe nyacar panjangnya 3 ini sebagai primary key nah ini kalau lewat console kalau lewat console ini anda menggunakan perintah skl seperti ini tapi kalau menggunakan gui tidak perlu klik klik saja tinggal ketik simpan selesai oke nah ini sebagai bayangan saja ini contoh perintah DDL yang kelompok DDL membuat database membuat tabel beserta dengan struktur datanya dari panjang datanya tipe datanya itu ya itu DDL nah sedangkan DML ini kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data misalnya bagaimana kita mengambil data menggunakan perintah select misalnya jadi kita ingin tampilin data kemudian kita menyisipkan insert kita mengubah sama menghapus jadi ada tiga ini sebenarnya konsep yang DML ini ya ada insert kemudian update sama delete nah ini kita lihat nih ya kelompoknya ada insert update delete sama untuk yang ini juga select menampilkan data oke ini contohnya kalau kemarin kan kita ada add record ya kemarin ada add record yang diaksesnya kalau kita menggunakan console atau common prompt dari meskl nya berarti perintahnya adalah ini insert into ya kita menggunakan insert jadi sebenarnya ketika kemarin Anda menggunakan yang versi GUI yang versi interface nya ketika main main klik-klik gitu sebenarnya yang terjadi itu seperti ini ya Anda mengeksekusi perintahnya seperti ini nah nanti di mysql akan kelihatan ya ketika Anda mengeksekusi suatu tombol atau ini suatu aktivitas kita bisa melihat perintah sql nya oke sama seperti kemarin waktu diakseskan ketika Anda membuat query membuat query saat ini menampilkan query kalau kita klik ini query nya itu akan muncul perintah mysql nya oke nah ini ini update itu update data kemudian ini yang delete ya update select kemudian ini delete kita menghapus oke saya rasa ini pengantarnya ya nanti silahkan Anda bisa ini mencoba disini nah kemudian di modul keempat ini ini sudah mulai kita nanti menggunakan ini ya perintah sql lanjutan nanti ini kita butuhkan saat kita membuat view nanti di mysql nya karena nanti mau tidak mau Anda juga harus nanti menghati perintah sql ya Anda harus moding sedikit nanti untuk menampilkan perintah yang akan kita gunakan sebagai laporan report nah kalau kemarin di akses ketika membuat query membuat report kan ada ada ini ada design form nya form report nya tinggal kita klik-klik saja nah kalau disini nanti kita akan membuatnya manual ya jadi harus menghati perintah ini silahkan nanti bisa dipelajari ini ya ada distinct kemudian nanti distinct ini sudah tidak menampilkan data yang double oke ada order by untuk pengurutan oke nanti ini kita akan bahas ya nanti di pertemuan pekan depan mulai pekan depan kita sudah menggunakan perintah-perintah lanjut dari meskn oke kita juga nanti bisa menggunakan fungsi fungsi agregat kita bisa menampahkan perintah-perintah matematis ya bisa menghitung jumlah rekod kemudian menghitung jumlah nilai suatu rekod mencair rata nilai minimal maksimal dan sebagainya ya oke nanti kita akan coba oke misalkan nanti kita menyimpan data data pembayaran pasien nah nanti kita bisa tahu pasien ini jumlah bayarnya berapa gitu ya kemudian dalam satu hari itu berapa jumlah pasien dan sebagainya nanti bisa kita membuat sendiri perintah-perintahnya kemudian kita simpan di dalam view oke itu bedanya nanti meskl dengan yang asas ya nah disini ada tambahan grup kemarin di myscape di akses ketika kita mendesain report ada kan grup by kemarin kalau ada dokter yang sama itu pasien yang berbeda akan memunculkan sekali nah itu kemarin ada di video saya yang sebelumnya waktu kita bahas di pertemuan sebelumnya ya kita mendesain laporan dengan kita menggrup biar jika ada data yang sama kita akan memunculkan sekali oke ini saya jelaskan dulu gambaran modulnya ya nah nanti yang paling penting nanti materi kita adalah relasi database oke akan depan relasi database yang terakhir itu view nah nanti relasi database ini sama seperti di akses meskl juga nanti menyediakan tool untuk kita membuat relationship buat relasi ya oke nanti silahkan anda bisa baca-baca dulu bisa baca-baca dulu nah nanti disini juga saya sudah tambahkan kemarin ya relasi tabel ya kardinalitas ada yang one to one ada yang one to many kemudian ada yang many to many nah ini ada ini contoh nanti tabel kalau anda ingin mencoba bisa coba sendiri di rumah ya mencoba tabelnya kemudian disini juga sudah ada saya contohkan cara membuat relasi termasuk cara mengeceknya oke ini mati di pekan depan ya oke kita lihat dulu lagi sebentar sambil nunggu selesai install silahkan mungkin anda bisa dundur dulu modulnya atau anda bisa lihat di bkpm yang ada di lms ya silahkan mana-mana boleh jadi mau menggunakan referensi mana selama materinya sama silahkan untuk memperkaya referensi oke sementara lagi ini selesai oke yang masih kesulitan install sisam ini anda jangan lupa lihat versi sistem operasi anda ya biasanya akan muncul error jadi dia muncul error nanti yang mengatakan kurang lebih bahwa versi yang anda install tidak support dengan fisik operasi yang anda miliki nanti harus disesuaikan sesuai kebutuhan oke kita tunggu sudah mau selesai oke ya kita tunggu sebentar ini sudah mau selesai sudah mau selesai ini oke silahkan yang belum download modul atau membaca silahkan dibaca dulu boleh menggunakan yang BKPM boleh juga menambah referensi menggunakan modul saya yang telah saya tunjukkan tadi cara mencarinya lewat Google ya silahkan jadi materi kita adalah pengenalan mesiel tadi saya jelaskan perbedaan DDL dengan DMN ini harus anda pahami ya inti materi kali ini adalah bagaimana anda bisa membuat atau mengimplementasikan perintah DDL sama nanti perintah dasar-dasar DMN kita bisa lakukan nah nanti yang tingkat lanjutnya pekan depan ya dua minggu ke depan itu kita akan menggunakan perintah tingkat lanjut oke ini sebentar lagi selesai kita lihat dulu sebentar lagi selesai ini oke sebentar ya kita nanti ada beberapa pengaturan yang anda mesti atur sebelum menggunakan ini ya yang pertama adalah kita perlu nanti mengaktifkan web servernya yaitu apa aja yang kedua anda perlu nanti mengaktifkan database servernya SQL nya jadi dua itu aja yang intinya oke nanti selebihnya itu gak usah oke sebentar ini nanti selesai kalau udah selesai nanti akan muncul di desktopnya ya sama oke tunggu sebentar oke 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 semoga cepat selesai ini telah mengandung install kemarin saya sudah minta masing-masing kedua kelas untuk install dulu sebelum perkulian ini sekedar untuk mereview bagi anda yang mungkin kesulitan dalam menginstall jadi beberapa mungkin permasalahan saat anda menginstall ini sudah selesai nanti pastikan ini percetan do you want to start ini kita finish saja nanti ada some panel ini kita finish kita tunggu sebentar nanti akan menampilkan some control panelnya nah ini ya pastikan muncul some control panelnya seperti ini nah disini ada beberapa modul yang langsung yang sudah ada di dalam some ini yang pertama ada namanya apache mysql sampai dengan tomcat nah sekarang yang akan kita gunakan yang akan kita aktifkan ini adalah yang apache sama mysql ya apache ini sebagai web service nya web server nya mysql ini sebagai database nya jadi harus dua-duanya diaktifkan apache sebagai server nya mysql ini sebagai database nya oke ya nah ini anda tekan aja pastikan dia sampai berubah menjadi stop mysql juga pastikan ya oke pastikan ini stop ini stop ini udah warna hijau ini artinya ini sudah running atau berjalan setelah itu ini anda bisa close kemudian kita buka web browser kita buka web browser oke misalkan sekarang ini ketikkan plotchall host plotchall host php my admin ya ketikkan ini kemudian anda enter oke pastikan dulu apache nya sudah berjalan sama mysql nya sudah berjalan nah nanti ketika anda merestart atau mematikan laptop anda ya nanti ini juga ini ini perlu anda set otomatis ya oke nanti ini anda perlu set dia otomatis oke nanti ini kalau anda restart ini juga akan mati sendiri jadi anda mesti nanti menghidupkan ulang ya nanti sehingga nanti kalau anda sudah matikan komputer tiba-tiba anda ketikkan ini error nah berarti pasti cek lagi disini ya nanti sebenarnya disini kita bisa atur di konfigurasi ini ini di konfigurasi ini ya jadi biar ini ini ada outstart of module dan ini kita bisa cinta spl simpan oke ini mungkin ada masalah di samcon.ininya yaudah ini gak apa-apa nanti kita sementara jalankan manual saja ya oke sekarang pastikan sudah benar seperti ini ketika menjalankan localhost php main admin seperti ini tampilannya jadi ini tampilan graphic user interface seperti access akses kemarin kan ada tampil-tampilan interface-nya ya nah kalau di sam ini di php main admin ini selain ada query-nya ini juga ada console disini di tuleng bawah ada console disini kita bisa membuat perintah nanti membuat query disini misalkan create database disini bisa ya silahkan ini create database nah ini create database nah ini ya misalkan database disini ada perintah press control plus enter untuk exit query nah misalkan kita ingin membuat database namanya klinik tapi tinggal create nah ini namanya perintah ddl ya create database klinik berarti saya tekan control plus enter control enter oke nah ini sedang loading nah kita lihat di sebelah kiri hasilnya nanti disini ini create muskl coba saya harusnya cuma terbentuk kita coba refresh nah ya ini sudah masuk ini klinik tadi tadi kita sudah membuat create database klinik ya nah disini sudah masuk nah sekarang nanti Anda bisa menggunakan kalau mau coba-coba di mobil saya tadi itu bisa menggunakan ini ya kalau menggunakan lewat sini lewat cmd nah Anda perlu menggunakan lewat sini jadi di handmade admin ini sudah ada tersebutnya ya baik sekarang kita tutup dulu konsulnya nah sekarang kita akan membuat database simrs ya nah jadi sebelah kiri ini berfungsi untuk menampilkan database sama untuk membuat database nah disini ada new nah disini ada menu-menunya ya ada database ada skl ada import export kita bisa melakukan export sama import disini nah disini ada informasi database servernya ini versinya adalah mariadb ini ya ini versi 10 sedangkan web servernya ini apace ya php-nya versi 7234 oke sekarang kita langsung saja kalau tadi sudah kita coba pertekan DDL data definition limit misalkan crypt database ya ketemu disini nah sekarang ada lagi perintah ya DDL drop database kita lihat disini kita bisa lakukan perintah ini ya perintah ini kita hapus oke misalkan drop database ini nah ini control enter oke ini loading nah ini sudah hasil hilang ya sudah ada nah cuma sekarang kita tidak menggunakan perintah console ini dulu nanti kita akan menggunakan sun disini ini ketika membahas DML oke sekarang ini kita close dulu oke sekarang silahkan Anda klik disini boleh disini boleh di database coba klik di database oke ya klik di database ini disini ada crypt database nah ini ya sekarang kita tidak perlu mengetikkan perintah kalau tadi kan kita ketikkan perintah crypt database kan nah karena ini versi Bui berarti kita tidak perlu langsung saja misalkan linik nah seperti ini kalau tadi kan Anda mengetikkan perintah ini tadi di console yang disini nih sekarang tidak perlu kita sudah dibuatkan nih crypt database clinic nah ini ya tinggal crit saja nih tinggal crit oke nah disini sudah terbentuk disini sudah terbentuk nah sekarang ketika kita sudah membuat database ini ya tinggal Anda klik saja database nya clinic ya nah disini akan ada perintah crit table oke sekarang tinggal kita tertukkan saja apa nama tabelnya kemudian berapa kolom nah kalau kemarin kan kita pernah membuat tabel dokter ya misalkan ada id dokter kemudian misalkan ada nomor kemudian id dokter kemudian nama dokter alamat nomor id dokter nama alamat namanya ya oke misalkan kita buat dulu tabel dokter nah disini kita akan mendefinisikan nah jadi crit table juga perintah DDL selanjutnya adalah kita akan mendefinisikan struktur data dari tabel ini strukturnya dari nama atributnya panjangnya nah ini lah namanya perintah DDL ya oke misalkan disini id dokter ya id dokter misalkan nama ingat dan boleh pakai spasi ya untuk variable misalkan id sekelaminnya kemudian alamat oke ini ini kolomnya sekarang kita kita anda tentukan atributnya misalkan ini menggunakan nah id ini adalah yang angka parchar ada text kita gunakan yang parchar ya parchar nama lengkap juga parchar kemudian jenis kelamin ini kita pakai juga parchar oke alamat ini parchar oke parchar ini sama dengan string ya jadi gabungan dari beberapa karakter nah sekarang kita akan tentukan panjang datanya misalkan 5 nama lengkap sepertinya 25 jenis kelamin ini misalkan hanya berisi pria wanita berarti 10 aja itu alamat misalnya 35 langkah berikutnya adalah sama karena ini merupakan tabel master anda perlu menentukan satu atributnya menjadi unik sebagai primary key nah dari 4 kolom ini yang paling cocok adalah id dokter id dokter karena id dokter membuat atribut yang lain itu bergantung secara fungsional jika id dokternya ini pasti dokternya adalah ini gitu ya oke berarti kita geser ke sini kita geser nah kita cari disini ada namanya indeks indeks dia anda klik disini carilah primary key cari dia primary key oke pilih primary key oke ini kalau menurut ini tinggal go saja oke ya ini sudah primary key oke kemudian kalau sudah tinggal kita save ya kita kan di save kita kan di save disini langsung ya ini lihat strukturnya ini ini database klinik di bawah ini ada dokter ya ini ada dokter kalau saya klik dokter ini nanti akan muncul disini ada perintah select all from dokter nah ini perintah dml ya oke nah sekarang kita bisa melihat struktur tabel dokter disini ada struktur disini ada brush ada struktur jika anda ingin melihat struktur tabelnya kliklah struktur oke ini struktur klik struktur nah ini kelihatannya id dotter primary key panjangnya 5 varchar oke kalau mau diubah silahkan bisa diubah disini tinggal chain oke kalau mau diubah ya kalau mau ubah nama nama kolomnya nah ini kan tinggal diubah aja ini tinggal ubah nama kolomnya panjangnya ya mau diubah kan oke nah sekarang kita akan coba memasukkan nilai ya nanti untuk selanjutnya anda bisa membuat tabel pasien ya nanti silahkan saya contohkan tabel dokter anda nanti membuat tabel pasien desainnya sama seperti waktu anda membuat menggunakan microsoft access baik sekarang bisa enggak kita menambahkan kolom baru misalkan ini anda menambahkan kolom baru ya misalkan ada id dokter nama lengkap jenis kelamin alamat nah misalkan ini anda ingin menambahkan kolom menyisipkan disini ada pintar add add ya kemudian anda ingin menambahkan ini dimana nah disini ada after apakah di awal add beginning ini di awal berarti-berarti sebelum id dokter nah kalau after berarti setelah attribute misalnya saya ingin menambahkan setelah alamat ya atau setelah nama lengkap nama lengkap ini oke tinggal itu nah misalkan ini misalkan tanggal akhir oke anda bisa tambahkan did oke kalau did enggak ada panjangnya ya oke tinggal shift oke seperti itu caranya ya nanti anda bisa ini menambahkan bisa menghapus bisa menambahkan kalau mau menghapus tinggal klik misalkan klik ini tinggal drop ya tinggal dropping aja nah apakah ini ingin menghapus nah inilah perintah DDL untuk menghapus kolom ya kalau kita enggak menggunakan GUI kalau kita menggunakan konsul anda mesti mengetikkan perintah alter table doctor drop tanggal lahir ini bisa bayangkan ini salah bahasa anda ketik salah juga nah ketika menggunakan versi GUI ini memudahkan kita oke jika ingin anda menghapus tinggal oke jika enggak cancel oke baik sekarang kita lanjutkan yang terakhir kita DML ya data manipulasi manipulasi link with silahkan klik brush oh sorry brush ini untuk menampilkan ya ini select nah kalau anda klik brush nanti akan memunculkan isian datanya select all from doctor nah dimana kita mengisikan datanya di insert sorry tadi salah ya jadi kalau brush ini kan kita mencari menampilkan menampilkan datanya karena kita belum karena kita belum mengisikan data makanya kosong lihat ini ini nama kolom-kolomnya dari id dokter sampai dengan alamat enggak ada isinya ya select all from doctor nah masih kosong enggak ada isinya ini masih kosong enggak ada isinya ya sekarang kita isikan dulu silahkan anda klik insert klik insert disini ini tampilannya yang sebelah kiri ini menampilkan kolom atau atributnya yang sebelah kanan ini value nya anda fokus ke value jangan ke function nya ya kita akan mengisikan di value ini kan ada ide dokter tapi misalkan saya masukkan misalkan D001 nama lengkapnya misalnya oke namanya misalkan Benny ya tanggal lahir dokternya misalnya oke ini juga tidak bisa atau kemudian jenis kelamin nya seperti ya alamatnya jenis kembar oke misalkan biasanya default nya itu 2 ya 2 record nanti anda bisa menambahkan lagi ini kan ada ini continue insert with with berapa ya oke kita isikan yang kedua misalnya ini D002 nama lengkapnya misalkan ayu copy kan aja oke misalkan ini 7 kemudian wanita amatnya sesuai kesusat oke misalkan kalau anda ingin menambahkan 2 lagi tinggal klik go ya misalkan saya cukup kita ngentikan 2 dulu kita ngentikan 2 dulu nah perhatikan langsung nanti di kolom SQL setiap kali kita memasukkan nilai atau mengeksekusi tombol-tombol ini biasanya akan langsung menampilkan SQL nya anda perhatikan inilah perintah DML nya perintah DML dari insert ya insert into nah kalau kita tidak menggunakan tombol insert ini berarti nanti ini yang akan anda ketikkan di presack SQL ini atau lewat konsulnya ya bisa lewat konsul ini ini atau bisa lewat ini ada menu SQL nya anda bisa ketikkan disini ya disini ada select insert update del oke ya ini sudah berhasil coba kita lihat hasilnya kita browse kita browse akhirnya nah ini sudah masuk ya jadi D01 ini sudah masuk nih oke nah sekarang kita bisa menambahkan lagi ya kalau anda mau menambahkan lagi berarti tinggal insert lagi oke misalkan insert D003 misalkan Budi oke misalnya ini oke misalnya 21 oke ini pria malam oke seperti ini ya nah sekarang ini perintahnya sekarang kalau kita lihat hasilnya oke seperti ini nah ini sudah masuk ya nah ini disini sudah ada perintahnya jadi ini anda tinggal kita copy aja oke coba disini nah select all from doctor atau kita bisa lewat sini kita lewat console ini bisa lewat sini nah lihat ini ada select all from doctor misalkan aware misalkan aware gk gk sama dengan sama dengan karena itu text coba ini pria ya saya tampilkan pria oke misalkan sekarang saya maunya menampilkan dilihat ini juga perintah dml ya oke saya ingin menampilkan data data dokter yang jenis kelaminnya pria oke coba kita tekan control enter kita lihat disini oke sekarang pria semua yang muncul ya oke jadi ini merupakan perintah sql ya nah kalau kemarin kan diakses anda gak perlu gak mengetikan ini tinggal pilih dari tabelnya kemudian masukkan kriteriannya kalau disini nanti anda akan mencoba membuat sql nya sendiri oke ya seperti ini silahkan nanti anda coba ekspor sendiri dengan membuat tabel pasien tabel master pasien ya kemudian anda isikan datanya paling gak minimal 10 record silahkan diisikan ya tabel dokter tabel pasien atau kasus anda masing-masing isikan minimal 10 record untuk setiap tabel masternya oke pekan depan kita akan membuat relasi database nya ya baik untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup pengenalan matchgl kemudian ya anda sudah saya ajarkan bagaimana cara membuat mengimplementasikan perintah dbl sama dasar-dasar dml pekan depan kita akan ekspor lebih lanjut ketika membahas relasi database nya oke sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Terima kasih.